Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh Jamaat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini buat Jamaat Islam itu yang ada di rumah Kita sudah berada di Masjid Terapung Tepatnya di daerah Tanjung Bira Ini Masjid Sulawesi Selatan Ini jadi ikon juga disini Tepat water sport Tapi sebelumnya sama ah Sama Jamaat Terlambat karena Ustaz Maulana pengen berenang-berenang terus Sama-sama senangan saya Situ renang juga Kan diajak Iya juga sih Oke Buat semua Jamaat Islam itu dan diramati Allah Masya Allah buat ibu-ibu semua yang ada disini Saya mau tanya dulu sebelumnya Kalau misalnya Di rumah tangga nih yang sering ngambek Laki suami atau istri Siapa pak? Suami Suami Siapa pak? Isteri Siapa bu? Suami Amin Kita ke segmen Tanya dong Ustadz Tanya dong Ustadz Oke Yang mau tanya boleh silahkan angkat tangannya Masya Allah Tanya Ustadz lagi curhat ke saya Itu kerja Tanya gak lama Di rumah gak lama Cuma ganti pakaian keluar lagi Ibu bilang Ibu bilang sama teman ibu Itu masih mending Kalau setiap hari pulang Walaupun malam Ini seminggu sekali pulang Iya Ini Bang Toyib Ini Bang Toyib Bang Toyib Gimana jawab dong Jadi Ini udah dikasih kode sama istri Tapi Sepertinya suaminya gak peka Pada juga Apa itu? Gimana menghentikan dia ngomong? Karena masih panjang Ya kan Dan juga yang jawab lagi siap-siap Kalau gitu kita lanjut aja Ya kita jawab setelah yang satu ini Di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah 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 Aku mau jawab Dik Tabat, tabat Terangit Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ada sahabat dekat saya Lagi curhat dan minta saran ke saya Sekarang ini dia lagi ribut dengan suaminya Suaminya ini kerjanya setiap hari di luar rumah Tidak siang tidak malam Jadi ini istri minta di perhatikan Anak-anak minta di perhatikan Tetapi sepertinya suami ini sudah dikasih kode sama istri Tapi rupanya dia gak Gak peka Gak peka Ibu mau dapat perhatikan Ibu mau Pergilah ke mal Kenapa pak ustaz? Karena di mal ada perhatian-perhatian Ibu Makasih banyak Boleh duduk di tempatnya Ya Ustaz mana mau disini jawab Padahal Dengarkan Kepada semuanya Sari batangku Sesuruh ke malib bieng Ke hadir Semua yang hadir Dengarkan Ketika ada suami Kurang pekah Kurang perhatian Sehingga bisa jadi ngambak wanita Maka ada solusinya Cintai suami Tetap mencintai suami Jangan benci suami Karena bisa jadi Dia pergi Jarang pulang Karena bagaimana Cara menghidupi Istri dan anak-anaknya Jangan maaf Oh jangan maaf Mohon maaf Cintai suami Lalu Ingatkan akan kewajibannya Sampaikan dengan lemah lembut Mungkin dia hilap Tapi hilap Tapi hilapnya dua tahun Kelamaan Ingatkan Ingat Yang dicintai Yang dibenci itu Perbuatannya Bukan orangnya Bukan orangnya Karena suami ibu bukan malaikat Bukan nabi Yang harus diingatkan Sebagaimana shalat Asan lima waktu Kadangkala nalu pesan Bayangah Betul 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 Padahal suara Ajang masjid loh Mohon maaf Tanpa menggerui Arnya mengingatkan Ibu ibu Yee Kalau suami kurang peka Ajarin caranya Bagaimana ustaz katanya Bagaimana ustaz katanya Gendok 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 Istri yang terbaik itu Adalah bermanja-manja di depan suami Ya Anggun di depan tamu Ada apa? Jangan dibalik Ada apa suamiku? Tidak apa-apa Istri yang baik itu Senantiasa bermanja-manja Dan Jangan menolak Ketika diminta Sama suami Apapun dikasih Jangan tolak Jadi suami mengatakan Kan kalau aku kasih kau tolak Gak mau Jadi saya tidak kasih Oh gitu Itu penyebabnya Iya 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 Apa lagi? Ingat ya Kontrol Kontrol emosi Kontrol emosinya Masya Allah Tapi yang jelas Kendalikan emosi kita Iya Itu mau ngelahirin Bukan begitu Kendalikan Mau marah Iya Coba coba Ma Ma Oh Ma kenapa tantrum Makasih banyak Ustaz Makasih banyak Ustaz Maulana Jazakal Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Sekarang kita lanjut lagi nih Buat Jawa Islam itu yang ada di rumah Ada nih katanya nih Tips buat menghadapi istri yang lagi ngambek Kalau gitu kasih aja hadiah Kepada istri Pasti ibu seneng ibu kasih hadiah ibu Tapi masalahnya Hadiah yang dikasih ke ibu-ibu Suaminya Dari berhutang Bip Kalau suami ngutang buat bagai istri boleh gak Bip? Baik Silahkan Bip Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Seorang suami Punya kewajiban Ingatin Seorang suami Eh suami Ya suami Ini Ini masih punya istri? Oh ya Gak enggak ditukar Seorang suami Punya kewajiban Menyenangkan istri Seorang istri Bahkan dobel Ya Berkewajiban Untuk Menyenangkan Suami Sekarang Yang kita pikirkan Bagaimana Cara menyenangkan Istri Misalnya Apakah harus dengan Hadiah mahal Sehingga Suami Harus berhutang Jadi Ada tukang ojek Tukang ojek Ini Istrinya Minta sesuatu Minta sesuatu Tapi Dia gak bisa kasih Setiap hari Setoranya kurang Akhirnya Suatu saat Dapat setoran Banyak Wah senang Istrinya Tumbeni hari setoran Banyak Ya setoran banyak Motor-motornya Saya jual Jadi banyak Dapat duit Apakah harus seperti itu Tidak Istri yang seperti itu Yang mengharapkan Hadiah yang mahal Sampai Seorang suami Berhutang Maka tidak Mendapatkan Nikmat dan pandangan Bagus dari Allah Subhanahuwata'ala Nah suami Memaksakan Diri Ingatin Sesuatu Yang dipaksakan Maka jadinya tidak Bagus Apapun Ketika suami Misalnya pengen Menyenangkan istrinya Sampai Berhutang Sampai Berhutang Untuk Memberikan Hadiah Seorang istri Dapat pahala atau tidak Dapat pahala Dapat Pahala Menyenangkan Orang yang menyenangkan orang itu Allah Subhanahuwata'ala Dengan sebab Dia menyenangkan hati orang Apalagi istrinya Allah berikan pahala Berupa Malaikat Yang bernama Surur Masya Allah Tapi jadi dosa atau tidak Teman saya Iya Ini belum selesai Haji Surur namanya Haji Surur namanya Ya sedikit lagi Terus Duduk dulu Duduk dulu Bapak duduk dulu Saya ajing diri Iya Artinya apakah suami Tidak mendapatkan dosa Bukan mendapatkan dosa Tapi menyusahkan diri Orang yang menyusahkan diri Maka tidak bagus Dalam pandangan Ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan hadiah Yang apabila hadiah itu Yang dia mampu Dan isi yang bagus Menerima Oh terima kasih suamiku Ini hadiah yang aku harapkan Padahal pun tidak Masya Allah Betul Walaupun tidak Tapi dia bilang depan suaminya Ini hadiah yang aku harapkan Jadi senang Jadi memang kadang-kadang gitu ya Alasan istri suka ngambek sama suami Kadang-kadang suaminya kadang kurang perhatian Masalahnya mungkin Dulu suka ngasih hadiah Suka ngasih surprise Sekarang pas udah punya keluarga Udah punya anak Suaminya gak ngasih lagi yang namanya surprise Surprise lagi Jadi buat para suaminya Ini saling komunikasi aja Untuk masalah seperti ini Bip ya Betul Jazakallah yang ada kasih ilmunya Betul 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 Jamaah Ayo kita kasih kesempatan lagi Jamaah buat nanya-nanya sama guru-guru kita Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ayo yang mau bertanya Tanpa bantuan suami Nah ini suaminya melihat saja Dia gak pekan Perhatian Gak memberikan keringanan kepada istri tersebut Oh Meskipun cuma sekedar kata-kata Atau Ya seperti itu Nah apakah salah Ini teman-teman saya ya Istri dari teman-teman saya Apakah salah kalau dia ngambek sama suaminya Ciii Ciii Apakah berdosa kalau dia ngambek Apakah ibu-ibu yang kerja nih kayaknya ini sama ya Bu ya Betul apa-betul Bu Udah capek pergi-pagi pulang sore Sampai rumah Suaminya lagi tidur-tiduran Beloyor Isinya harus cuci piring lagi Harus sapu-sapu lagi gitu ibu ya Boleh gak ngambek lagi gitu Ibu iya itu yang saya tanyakan Apakah iya Masalah Ibu ngambek gak Ya Ngambek Ngambek Ibu ragu-ragu Ya Ngambek Ibu makasih banyak Boleh duduk Silahkan juga Ustadz siapa Ustadz siapa Ustadz siapa Ustadz siapa A'udzubillahiminasyayqanirrajim Alhamdulillah 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 Al-Fatihah Maka seorang wanita yang bekerja di luar rumah tidak mengurangi sedikitpun kewajibannya di dalam rumah Jangan pikir setelah dia bekerja di luar rumah berkurang kewajibannya di dalam rumah Tetap dia punya tugas di dalam rumahnya karena tugasnya seorang istri adalah melayani suami Tugasnya seorang ibu adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya Memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya Melahirkan anak-anaknya, menyusui anak-anaknya Maka seorang istri tetap punya kewajiban dan dia tetap berada di bawah naungan suaminya Itu yang pertama Yang kedua, suami kena juga Suami kena juga Jangan pikir ibu, ah ustaz selalu dibela laki-laki Selalu saja kena perempuan tertindas Tidak, laki-laki kena juga Kenapa? Karena sudah tidak cari nafkah, tidak bantuin lagi di rumah Padahal Allah katakan dalam Al-Quran Liyunfiqadu sa'atan min sa'atih Allah sudah mewajibkan memberi nafkah itu terhadap laki-laki kepada pasangan dan anak-anaknya Maka wajib sekali seorang laki-laki memberikan nafkah Minimal dilihat usahanya Meskipun mungkin penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilan suaminya Tapi usahamu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tekankan Tidak diberikan kecuali sesuai dengan kesanggupannya Kesanggupannya sang suami apa? Itu yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat Kesanggupannya dia mampu berjalan 10 kilo mencari nafkah Tapi baru jalan 1 kilo sudah menyerah Maka 9 kilonya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesanggupannya adalah berenang di lautan Mencari ikan di lautan Tapi baru sampai di tepi pantai sudah mau kembali ke labuhannya Maka engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang paling indah dalam rumah tangga adalah ketika kita tahu kewajiban kita masing-masing Bukan hanya memikirkan hak tapi memikirkan kewajiban masing-masing Insya Allah tidak ada lagi ambek-ambekan Paling ambekannya hanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga Betul Jadi memang harus begitu ya suami istri ini Kalau memang dua-duanya bekerja harus saling pengertian Betul Karena istri juga kalau dikasih tanggungjawab terlalu berlebih di rumah Di luar juga ada pekerjaan pasti kasihan pasti capek Baca barasanji Kalau kita baca barasanji masya Allah Iya ibu ya Dosa gak istri kalau ngambek itu kata ibu? Kalau istri ngambek kepada suaminya tergantung Kalau ngambeknya membuat suami itu semakin baik maka tidak berdosa Tapi kalau ngambeknya malah membuat rumah tangga semakin runyam Maka bisa jadi berdosa Makasih banyak Harus orang bukis itu suka baca barasanji Di situ dikatakan nabi itu jahit sendalnya sendiri Nabi cuci segala macam Masya Allah Masya Allah ibu makasih banyak Jazakallah ya rekesiran ilmunya Ustadz Syaham Jemaah Kita lanjut lagi ya Yang mungkin mau coba kasih pertanyaan lagi sama guru-guru kita Boleh silahkan angkat tangannya lagi ayo Tanya Ustadz Sebelah sini Oh iya ibu boleh maju ke depan ibu Silahkan Silahkan perkenalkan dirinya ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Asnati Ustadz Bagi ini saya kan PNS Saya pegawai Iya iya ibu Nggak pulang-pulang Saatnya Saya minta tolong suami Terus Kan sudah punya suami nih Iya Ada anak Ada anak Terus ibu Tolong dong Jagain anak ini Anakku Anak kita lah Jaga dulu anak kita Ini capek Saya minta tolong Malah main gadget Saja Kesel ibu jaminya Saya masalah sama suami Karena hobinya suka main gadget Ada lagi main burung Bulung lagi sarungnya Naik lama-lama abis bu Kelihatan Ya Allah ya Rabi Itu gimana tuh Menghadapi suami Suami main gadget Ibu Tenang Ini mana tuh Tenang Ibu duduk dulu Iya ibu duduk Tenang Ini yang hobi main burung bukan Yang jawab Silahkan Habib Isini Pasal Habib Jawab Masalah hobi nih Lebih pentingan hobinya Di suami ini Dibandingin Sama anak dan istrinya Main sepedaan Mobil Besar Motor besar Terus Obimen handphone Beli handphone Baru Setiap ada Baru Beli lagi Jangan didengar Orang punya hobi itu Boleh Ingatin Baik suami Atau istri Baik suami Atau istri Punya hobi itu Boleh Misal begini Ibu Kerja Seperti tadi Ustaz Syam bilang Kerjanya seorang istri Itu tidak boleh Mengurangi Urusan dia Dalam rumah tangga Seandainya suami Maaf Suami tidak bekerja Seandainya suami tidak Ini seandainya Suami tidak bekerja Kemudian istri Bekerja Bukan mbak hati ditukar Enggak Suami yang punya Otak Akal Akal atau otak Ya samalah Kalau hasil Plus otak Dan akal Dia jangan cuman Enak-enakan Main gadget doang Misalnya istri kerja nih Misalnya Suami tidak Tidak kerja Kemudian ada anak Dia bantulah Istrinya Ngurusin Anak Disini ada saling membantu Tapi bukan mbak hati istri Sudah Saya sudah kerja Kamu urusin anak Itu yang gak boleh Ya Tapi minta tolong Dengan lemah lembut Saya capek Kerja Tolongan kamu gak ngapa-ngapain Hari ini tolong bantuin Ngurusin anak Boleh Sangat boh Boleh Nah hobi Yang mubadzir Tidak boleh Mau dia ngurusin anak Tidak ngurusin anak Ini beda lagi masalahnya Seorang suami Yang punya hobi Yang mubadzir Hobi yang tidak ada gunanya Hobi yang tidak Bermanfaat Hobi yang menjauhkan dia Dari Allah Hobi yang menjauhkan dia Dari sholat Hobi yang menjauhkan dia Dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu tidak boleh Tapi kalau dia punya hobi Tidak mengurangi tanggung Tanggung jawabnya Gini maksudnya Ini hobi Ini contoh ibu ya Suami yang punya hobi Tapi hobinya itu bagus lah Boleh dikatakan Mungkin hobi agak mahal mungkin Tapi tidak mengurangi nafkah istri Tidak mengurangi perhatiannya sama keluarga Tidak mengurangi perhatiannya sama pendidikan anak-anaknya Itu tidak masalah Ibu gak usah ngambak-ngambak Yang penting ke mall lancar Tapi kalau sudah duit gaji Duit apa segala macam Dialirkan semua kepada hobinya Sampai merupakan istri Merupakan anak-anaknya Ini suami yang kurang bagus Suami yang tidak dikatakan Suami yang mencontoh Apa yang diajarkan oleh Rasul Sebab Nabi sampai mengatakan Sebaik-baik seseorang itu Sebaik-baik suami Mereka berbuat baik kepada istrinya Walaupun punya hobi Ingatin ya Walaupun punya Hobi Bapak-bapak punya hobi Punya Bapak ini hobinya apa Mancing Kelihatan 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 gimana maksudnya Jadi artinya hobi itu boleh Selama hobi itu tidak mengurangi perhatian Bahkan Nabi mengatakan Aku sebaik-baik terhadap keluarga Masya Allah Terima kasih banyak Habib Jadi memang gitu ya Buat suami yang punya istri bekerja Kalau bisa disempetin gimana Nganter istrinya ke kantor juga Sekarang ke kantor Pulangnya juga jemput ya Makin lama juga kan Rasa sayangnya makin bertambah-bertambah Insya Allah juga keluarganya makin sakinah Mamadawarokmah Makasih banyak Bip Betul-betul-betul Betul Upin-upin Ipin-upin Makasih banyak Habib Jazakallah Ya Rekasiran ilmunya Jama'ah Lanjut lagi Satu lagi yang mau nanya Boleh silahkan angkat tangannya Dari bawah Bapak Boleh silahkan Pak Ayo Pak Maju ke depan Pak Yang mana dulu Oh yang ini dulu Maaf Pak Yang ini dulu Pak Oh iya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suaranya gak keras ya Pak ya Saya Ahmad Arwa Saya juga pengurus TPPKK Kabupaten Yudhukum Pak Woy TPPKK yang ngurus laki-laki Jarang-jarang ini Jarang-jarang Iya jarang-jarang ya Ada pertanyaan Pak Ada pertanyaan Ustaz Oh iya Ustaz mau lanak Mana orangnya Oh itu dia Gimana Jadi terkadang istri itu Ngambutnya Tidak tahu tempat Mau di tempat rekreasi Mau di mall Mau di mana Bagaimana mengatasi ini Ustaz Wah Ada tiga Awas kecolok matanya Bapaknya Cara mengatasi Coba mana tangannya Pak Keras banget Kita bahas setelah yang satu ini Jemaah-jemaah Alhamdulillah Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.